Ide-ide penyimpanan untuk dapur kecil Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku, Sweet Home Dapur merupakan area rumah yang sering digunakan untuk beraktifitas sehari-hari Terutama bagi kamu yang hobinya memasak Dapur bisa menjadi tempat healing tersendiri bagimu Kamu pasti punya keinginan mempunyai dapur yang besar dan luas Kamu bisa memasukkan semua peralatan ke dapurmu Tapi bagaimana jika ternyata dapurmu kecil? Kamu harus pandai-pandai dalam mengorganisir Dan ruang terkecil pun bisa kamu fungsikan Dengan cara memaksimalkan ruang penyimpanan di dalamnya Inilah beberapa solusi penyimpanan cerdas untuk dapur kecil yang akan menginspirasimu Ruang penyimpanan bawah wastafel Kamu bisa memaksimalkan ruang penyimpanan di bawah bak cuci atau wastafel sebagai tempat penyimpanan Kamu bisa menumpuk tempat sampah atau laci plastik Berisi spon, tempat pencuci piring, lap, dan lainnya Penyimpanan ini akan membantumu untuk tidak melupakan apa yang sudah kamu miliki Menggunakan laci dapur Jika kamu berencana membuat dapur yang lebih kecil Sebaiknya kamu pertimbangkan untuk menggunakan laci lebar Daripada menggunakan kabinet atau lemari Laci-laci ini memang diciptakan memiliki begitu banyak ruang penyimpanan Dan cara pengambilannya pun lebih mudah Kulkas yang terorganisir Solusi yang lain adalah mengorganisir kulkas Bahkan kulkas terkecil pun bisa membuat perubahan Dengan mengorganisir lemari es Hal ini jelas bisa membantumu dengan mudah Melihat semua bahan Dan dengan solusi ini Kamu bisa membuat lebih banyak ruang vertikal Jika kamu menumpuknya Pembagi laci untuk piring anak Jika kamu mempunyai isi kecil di rumah Sebaiknya kamu menambahkan pembagi ke dalam laci Agar peralatan makan anak seperti piring, mangkuk, dan sendok Menjadi tetap rapi dan teratur Dengan menambahkan pembagi ke dalam laci Selain membuat peralatan rapi dan teratur Juga membantu anakmu Karena meletakkan piring anak pada laci rendah Memudahkan mereka untuk mengambil apa yang dibutuhkan Pembagi laci Masih berkaitan dengan laci Kamu bisa membuat lacimu berfungsi lebih maksimal Dengan menambahkan sekat Sehingga semuanya bisa termuat Caranya dengan Menambahkan sekat atau pembagi Dengan metode ini Semua peralatanmu Bisa tersusun rapi pada tempatnya Pemanfaatan bagian belakang kabinet Solusi lain yang tidak kalah unik Adalah tempat penyimpanan di bagian belakang kabinet Caranya adalah Kamu bisa menggunakan sisi dalam pintu lemari Sebagai tempat penyimpanan barang-barang kecilmu Selain rapi dan tersembunyi Penyimpanan ini juga tidak terlalu banyak memakan tempat Penyimpanan rempah Bahkan dapur kecil pun bisa memiliki laci bumbu khusus Desain ini memudahkanmu untuk menemukan apa yang kamu butuhkan Dan tentu saja desain ini menampilkan kesan rapi dan bersih Keranjang dapur anyaman Kamu juga bisa memanfaatkan keranjang dapur anyaman Diberi label dan semuanya memiliki tempat yang jelas Jika kamu ingin dapurmu menjadi lebih longgar Pantry atau lemarimu harus kamu tata agar lebih rapi Salah satu solusinya adalah tempat sampah anyaman berlebel Yang praktis sekaligus cantik Dan semuanya memiliki wadah yang jelas Raiser untuk menyimpan makanan kalengan Cara mudah untuk mendapatkan penyimpanan vertikal Adalah dengan menambahkan raiser Alat ini akan membuatmu menyimpan lebih banyak dalam ruang kecil Dan kamu dapat melihat apa yang sudah kamu miliki Sehingga tidak perlu membeli barang yang sudah ada Kamu dapat membeli raiser atau berkreasi dengan membuatnya dari sesuatu yang sudah ada Alat gantung untuk panci dan wajan Jika kamu kekurangan ruang rak atau laci Cobalah palang gantung untuk menyimpan panci dan wajan Kamu bisa menggunakan es hook Sebuah alat simple dan kuat Karena bisa menahan sebuah pot Dengan alat ini juga Dapur kecilmu memiliki keunggulan industri Yang dapat terlihat chic dan modern Wadah penyimpanan makanan yang terorganisir Berapapun luasnya dapurmu Menyimpan wadah makanan itu sesuatu yang rumit Tetapi saat kita mendapatkan sebuah ide yang pas Maka semuanya otomatis berjalan dengan sempurna Contoh paling simple adalah dengan cara mengorganisasi Wadah penyimpanan makanan Simple dan perfect Penyimpanan pantry dengan keranjang Keranjang dan tabung selalu bisa membantu untuk menyimpan barang-barang berharga milik kita Tetapi benda kecil unik ini adalah lazy susan Yang secara tepat untuk menyimpan minyak, cuka, botol, dan lainnya Menggantung panci dan wajan Kamu pasti cukup pusing untuk menyimpan panci dan wajan di dapurmu yang kecil Salah satu solusi yang cukup jenius Adalah dengan cara menggantung panci dan wajan tersebut Dan kamu terbebas dari rasa pusing dan dapurmu lebih rapi dan juga artistik Di sini tabung putih menambah penyimpanan dan gaya sementara Lazy susan di kabinet membuat semuanya mudah diakses Keranjang kawat Jika dapurmu kecil Kamu bisa menambahkan keranjang kawat ke bagian belakang pintu lemari Atau bahkan di dalam lemarimu Dan ini bisa memaksimalkan ruang penyimpanan dengan cara yang jitu Wadah bening Alat ini terlihat trendy dan estetis Sangat tepat jika kamu menggunakan wadah bening Untuk menyimpan makanan ringan Selain itu Alat ini juga membantu menghemat ruang Dengan mengurangi semua kantong berisi udara yang memenuhi lemari Open rak Jika kamu tidak memiliki banyak ruang Kamu bisa memanfaatkan rak sempit untuk menyimpan gelas Open rak akan menambah daya tarik pada dinding dapur Sekaligus membebaskan ruang kabinetmu dari kesemrautan Kabinet sebagai pantry Kamu tidak mempunyai pantry? Tidak perlu khawatir Kamu bisa mencoba cara ini Agar kabinet atau lemarimu bisa berfungsi sebagai full pantry Bahkan di ruang kecil sekalipun Manfaatkan Kitchen Island Memiliki Kitchen Island sebagai ganti meja Adalah salah satu cara cerdas untuk menambah ruang ke dapur yang lebih kecil Di sini rak-rak kayu yang indah memanjang Barang pecah belah dan karya seni Tetapi bagian atas meja juga berfungsi sebagai penyimpanan untuk segala sesuatu Mulai dari talenan hingga gelas anggur dan tanaman Mengatur lemari sudut Bagian utama dari memaksimalkan ruang penyimpanan di dapur kecil Adalah mencari tahu bagaimana mengatur lemarimu dengan cara yang paling efektif Salah satu solusinya adalah Kamu bisa memaksimalkan kabinet sudutmu Sehingga semuanya memiliki tempat dan mudah untuk ditarik ke bawah saat kamu membutuhkan Ruang kabinet yang maksimal Sulit dipercaya bahwa dapur yang menakjubkan ini berada di dalam garasi Lemari putihnya membuat ruangan lapang dan cerah Dan peralatan yang lebih kecil berarti membutuhkan ruang yang sesuai Kamu harus memastikan kabinet atas dan bawah berfungsi dengan baik dan dapat diakses Hal ini akan membantumu untuk memaksimalkan setiap ruang dalam dapur kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!